sekarang kita masuk di tantangan yaitu kabin musim dingin dan disini aku unduh dulu untuk ruangannya enggak lama sih cuma sebentar ini Oke ini dia ruangannya kita cek dulu untuk kuponnya berapa ya ini aku pernah ngumpulan sama sekali sih untuk rinding batangnya 35 kupon Oke kumpulin dulu kalau udah kekumpul lumayan banyak aku akan balik lagi ini udah kekumpul lumayan banyak dan disini kita akan mulai aja dari yang pertama kayaknya ke oke ke lantai dulu deh untuk lantai disini cakep semua aku langsung tertarik sama yang kedua sih seperti biasa warna coklat tuh ada pilihan aku Oke yang kedua kita ke rinding batang untuk rinding batangnya kan disini aku bilang ke satu warna gelap beda-beda warna bata aja ya kan terus ke dinding kayu Oke aku ambil yang ke satu sih karena dia gelap juga warnanya kita ke jendela Oh enggak ke balok kayu dulu untuk balok kayunya disini warnanya aku nyamain sama dinding ya jadi aku ambil yang kedua Oke ini baru ke jendela nah untuk jendela juga menyamakan dengan dinding jadi juga yang kedua banyak banget aku ngomong katanya jadi disini enggak apa-apa namanya durasi ya kan sekarang kita lanjut lagi untuk si perapiannya untuk perapiannya sendiri ya bagus semua sih ya tapi kalau aku pribadi mungkin aku akan ngambil yang kedua karena kelihatan ya gimana kecil aja gitu enggak terlalu gede cuman tetap menghangatkan ya untuk menghangatnya nggak punya yang gede selanjutnya ke bangku bantal enggak ntar dulu untuk bangku dindingnya dulu ya untuk bangku dinding ini sini iklap terang sedang tentu kalau nambil yang ketiga sih menyelaraskan aja ya kan sama si lantai sama rinding kayu juga nah ini baru ke bangku bantal untuk bangku bantalnya disini aku sih ambil yang warna hijau ya yang ketiga karena dari tadi warnanya kalem semua gitu kalau udah kita lanjut lagi ke bagian lampu gantung oke hmm aku sih yang ke satu deh biar ada warna hitam but menemani si perapian ini ya kan lanjut lagi ke gimana ya enak kayak meja lampu untuk meja lampunya sendiri aku ambil yang ketiga sih karena kelihatan terang aja gitu kakian ya lanjut lagi ke bagian tanaman oke untuk tanaman nih dimana satu dua dan tiga oke yang ketiga cantik banget menurut aku tapi dia nggak kelihatan rimbun jadi aku pribadi orang yang beri yang rimbun sih dia yang ke satu lebih hijau juga warnanya kan gitu kayak lebih hidup selanjutnya kelukisan oke sebenarnya yang ketiga bagus aku suka tapi hmm entahlah ya padahal bagus buat menemani si tanaman ini ya kan warna hijau-hijau tapi kalau aku yang ke satu sih karena musim dingin mungkin ya kan terus untuk kasur oke untuk kasurnya disini satu kurang selimutnya kurang tebal dua tiga aku sih yang ketiga musim dingin otomatis perlu yang lebih hangat perlu yang lebih tebal juga pastinya selimutnya oke terus kita hmm kita ke permadani atau karpet suara aku berubah satu dua atau yang ketiga kalem yang hijau ya tapi aku merah sih merah kan kesannya panas jadi kayak hangat aja gitu untuk bantal bantalnya sendiri hmm aku yang ke satu sih yang merah meskipun kalau mau nyamain sama si bangku itunya yang ketiga ya terus terakhir untuk regulasi dindingnya sendiri tandukan rusak semua ini yang satu aja deh oke kita buka dulu untuk hadiahnya lumayan ya lumayan ya dapet 50 diamond 30 menit nyawa gratis gimana kok kan punya kabin kayak gini ya lumayan lah ya untuk menghangatkan kalau di saat musim dingin nah ini untuk si sketsa cetak birunya sketsa cetak biru ya bener nggak aku nggak ngikutin ini ya paling yang sama tuh sedikit kayak perapian terus lantai juga sisanya tuh beda banget kayaknya tapi nggak apa-apa disini kan nggak mewajibkan kalian untuk mengikuti elk biru oh ini bukan request siapa-siapa bener-bener milik sendiri aja gitu loh ee ketantangan nah ini dia kabin musim dingin ya kayaknya lumayan hangat sih ya lumayan kalau punya kabin kayak gitu di musim dingin aku juga kayaknya cukup terasa hangat gitu dengan warna merah hijau masih perpaduan perpaduan warna-warna hangat ya yu ya segini dulu aja selanjutnya kita akan ke atap surga aja sampai ketemu bye bye bye